Kami baru saja mendapatkan informasi dari penerangan sosbud KBRI Singapura bahwa lanyalah mataliti, buronan kasus dugaan korupsi dan nahibah kamar dagang dan industri Jawa Timur ditangkap oleh imigrasi Singapura. Lanyalah dibekuk karena overstate dan paspor yang tidak berlaku. Lanyalah rencananya dipulangkan hari ini ke Indonesia. Pemulangan dengan pengawalan petugas imigrasi dari KBRI Singapura dan akan kembali ke Indonesia dengan pesawat GA835 dengan rute penerbangan Singapura-Jakarta jam 17.35 dan tiba pukul 18.30. Dan lanyalah akan langsung diserahkan kepada pihak penyidik kejaksaan dan sudah ada pengacara lanyalah mataliti Sumarso untuk memberikan tanggapannya terkait dengan penangkapan lanyalah mataliti. Selamat sore Pak Sumarso. Pak Sumarso selamat sore. Selamat sore Pak Sumarso. Selamat sore Pak Sumarso. Iya Pak Sumarso, bagaimana Anda menanggapi informasi tentang tertangkapnya lanyalah mataliti ini? Jadi kami akan menunggu kepastiannya karena beliau ini kan informasinya sedang dalam perjalanan dari Singapura. Halo? Iya, silakan Pak. Iya, kami akan menunggu kepastiannya karena untuk proses pemeriksaan di kejaksaan kan tidak mungkin dilakukan tanpa didampingi pengacara. Iya. Jadi kami akan menunggu pasti kejaksaan akan memberitahukan pihak kita bahwa sudah ada pahalannya di kantornya kira-kira begitu. Kami akan menunggu lebih lanjut informasinya dari kejaksaan. Ada kemungkinan pihak kejaksaan langsung akan menahan lanyalah mataliti? Apa upaya hukum yang akan Anda lakukan Pak Sumarso dan bersama tim? Ya, jelas kami akan melakukan upaya hukum dulu karena kan tidak pernah dilakukan. Ini kan bukan tertangkap tangan, ya kan? Iya. Ini kan proses kelewain mengenai masalah keimigrasian. Sedangkan proses pidananya sendiri kan belum pernah dilakukan oleh kejaksaan. Apakah alah-nyalah ini dilakukan pemeriksaan lebih dulu sesuai dengan putusan-putusan perapelan yang terdahulu? Jadi kalau kita mengacu pada putusan perapelan yang terdahulu mestinya kejaksaan tidak langsung melakukan penahanan. Dia melakukan pemeriksaan dulu. Iya, jadi intinya Anda akan keberatan kalau misalnya penahanan langsung dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sampai, kita akan melakukan keberatan karena tindakan kejaksaan tidak sesuai dengan undang-undang. Baik. Tapi upaya hukumnya akan seperti apa, Pak? Kalau misalnya memang karena ini akan dibawa ke kejaksaan begitu, Pak? Bukan ke soal... Makanya kami tahu, kami akan melihat. Jadi kapasitas alah-nyalah di dalam posisi itu sebagai apa? Iya, iya. Jadi andaikan langsung dilakukan sebagai tersangka tanpa harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, kan tidak mungkin seperti itu. Iya. Makanya kami lihat dulu kalau memang ada langkah lain yang tidak benar, kami akan lakukan upaya hukum. Baik. Pak, jadi artinya tim ini akan menunggu di bandara begitu, Pak ya? Iya, kita akan menunggu di bandara. Kita bagi beberapa tim kan, di bandara Surabaya atau di Jakarta. Informasinya kan di Jakarta ya? Iya. Iya, jadi kami akan nunggu, ada teman yang dari Jakarta, nanti kalau memang harus dibawa langsung ke Surabaya, kita tunggu di Surabaya ya? Baik, Pak Sumarso sebenarnya lanyalah matelit ini memang sudah, izin tinggalnya sudah habis kan, kita sudah tahu cukup lama sebenarnya Pak. Iya, memang kalau dari izin tinggalnya sudah habis, sehingga itu yang jadi alasan pemerintah Singapura mengulangkan Pak Lanyalah. Jadi Anda menolak ini bahwa pihak imigrasi Singapura yang menangkap Lanyalah tapi penyerahan diri, maksudnya seperti itu? Oh tidak, jadi Pak Lanyalah kan informasinya kan dicari oleh pihak Singapura kan, begitu kan, imigrasi Singapura, karena overstay, itu saja masalahnya. Baik, Pak, jadi nanti misalnya begini Pak, ketika nanti pihak kejaksaan, ini kan informasi yang kami dapatkan, bahwa pihak kejaksaan nanti tetap akan membawa Pak Lanyalah ini ke kejaksaan. Anda akan menghalangi di sana, ataukah Anda akan ikut dulu ke kejaksaan? Saya akan memenangkan satu setiap lagi. Pak Lanyalah dibawa ke ke kejaksaan, kan begitu. Kita menanyakan satu-satunya dulu, apakah dia ini sebagai tersangka, apakah ada pemanggilan dari, dan ini kan bukan tertangkap tangan. Iya, iya. Dari putusan pra-peradilan yang ketiga itu, sudah dikeluarkan seperindik baru, tidak oleh pihak kejaksaan? Informasi yang Anda dapatkan? Yang saya terima kemarin kejaksaan mengeluarkan seperindik baru. Iya. Padahal seperindik- seperindik yang berdahulu, sudah dinyatakan dikasih melakukan penyidikan. Makanya kami juga akan melakukan pengujian kembali terhadap seperindik baru itu. Jadi artinya nanti, ketika pihak kejaksaan yakin, karena sudah ada seperindik baru, tetapi Anda ya, Anda di pihak Pak Lanyalah, sebagai kuasa hukumnya, juga yakin bahwa putusan pra-peradilan itu tidak boleh kemudian kejaksaan mengeluarkan seperindik atau kasus ini diangkat lagi, begitu. Jadi artinya Anda akan menghadang di bandara? Ya, kita-kita bukan kita bahwa. Tapi kita biarkan kalau di luar kejaksaan, urgensinya apa di bawah kejaksaan kan gitu. Nah, di luar kejaksaan itu dalam mereka ditangkap, kita melihat seluruh bentuk penangkapannya sesuai dengan undang-undang, atau tidak sesuai, kita bahwa. Kan begitu, atau kita tetap diangkat kan begitu. Baik. Pak Sumarso, Anda bersama tim sudah berkomunikasi dengan Pak Lanyalah langsung? Belum, sama sekali. Belum, sama sekali. Belum ketemu. Belum berkomunikasi. Baik. Kita hanya saling informasi, saling sesama tim saja bahwa informasi ini benar. Kita harus mempersanggukan diri dalam rangka pahaman yang di dalam. Jadi langkah-langkah untuk kejaksaan. Baik. Pak Sumarso, kalau boleh kami agak sedikit flashback ke belakang, sebenarnya Pak Sumarso dan tim ini sudah bersama keluarga mengetahui tidak posisi dari Lanyalah sebelumnya. Dan berupaya untuk meminta Pak Lanyalah kembali sebelum. Kemudian pihak imigrasi. Informasinya kan ada di Singapura, kan itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya kan karena saspurnya dicabut kan begitu. Langkahnya apa? kalau tidak mau langkahnya adalah dipulangkan secara paksa, kan begitu. Ya, ya. Baik. Jadi kita memang informasi tahu kalau ada di luar negeri. Cuma kita, saya sebagai Lanyalah tidak bisa berbuat sesuatu karena memang legalitasnya Pak Lanyalah ini yang tidak sah gitu lah. Jadi, begitu lah. Baik. Baik, Pak Sumarso. Jadi intinya Anda dan tim akan mengajukan keberatan kalau memang pihak kejaksaan langsung melakukan penahanan terkait dengan masalah yang kadini itu begitu, Pak ya. Karena Anda meyakini itu sudah selesai di peradilan. Baik. Baik, kita tunggu nanti perkembangan informasinya. Terima kasih sementara Waktu ini Anda mengeluarkan waktu untuk CNN Indonesia Newsroom. Pak Sumarso yang merupakan kuasa hukum dari Lanyalah Mataliti dan kami informasikan bahwa Lanyalah Mataliti yang ditapkan statusnya sebagai buron oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat ini sudah berhasil ditangkap tetapi kasus yang kali ini adalah terkait dengan izin tinggal yang telah habis. Terima kasih telah menonton!